Halo semuanya, kembali lagi di Valkerita Hanif dan kali ini kita lagi di Bekja Autotronics bersama Om Duyanto Halo semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau belum lihat video pertamanya, ini karena bersambung ya Om ya, durasinya kepanjangan Nah, daripada bikin video 30 menit atau sejam kan gimana gitu, mendingan dibagi dua video ya Adsense nya kebagi dua ya Bikin audionya mahal, iya kan harus balik modal di kembali caranya Ini audio, enaknya kalau kita modifikasi audio itu bisa dipakai lama Betul Artinya kita mau ganti-ganti mobil, mau sampai 10-20 tahun, tinggal dipindah aja gitu Ya betul Karena teknologi speaker, ampli ya gitu-gitu aja dari dulu ya Paling cuma prosesornya yang ada update-update terus Ya Jadi kalau mau update ya update head unit Betul Update prosesor Ya Speaker-speaker segala macam nggak perlu kan Nggak perlu lagi Nah, kabel pun juga sama ya Betul, makanya saya selalu sarankan sama teman-teman Kalau untuk membeli perangkat audio itu Jangan yang, ya mungkin budgetnya saya cuma ada 3 juta Terus dipaksain untuk 3 juta full keseluruhan Itu malah kalau menurut saya jadi buang duit Mas Ridwan Kenapa? Karena kita nantinya pasti akan mendengarkan audio yang lebih dari itu Kayak gitu Ya, mungkin buat si pemula awal-awal mungkin seperti itu gitu loh Tapi setelah kita mau mencari perangkat audio yang bagus, belilah yang bagus Tapi ada stepnya Mas Ridwan Gimana tuh? Gitu, stepnya itu pertama adalah kita memilih head unit dulu Oke Gitu, head unit yang bagus itu apa Oke Gitu, tentunya kita mesti baca speknya ya Kita baca speknya dulu Yang saya mau bagi tips itu cari head unit yang dia outputnya itu minimal 4-5V Oke Gitu Terus, selain itu juga head unit yang sudah high res Yang dia bisa baca flag ya formatnya ya Itu suaranya pasti bagus banget Kayak gitu Nah, apa namanya, kalau merek sih apa aja sih terserah gitu ya Terus, selain itu juga setelah head unit kita pasangin Kita akan memilih yang namanya speaker dulu Kayak gitu Speaker dulu ya? Speaker dulu Speaker, kita pilih Karena apa? Dengan memakai head unit, otomatis kalau beli speaker kan langsung bunyi Hmm Kan gitu Hmm Bener Nah, kita bisa ngebedain Speaker yang langsung dipasang ke head unit Sama nanti pas kita membeli amplifier Oke Kayak gitu Jadi langkah ketiga itu membeli amplifier nya Tapi gak ya, amplifier 20 juta juga ya kan? Oh, nah iya Itu buat kontes Kalau, kalau Oke 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 lanjut lanjut Nah terus setelah amplifier Nanti kita bisa ngebedain wah speaker dipasang ke langsung bypass ke head unit Seperti apa Terus nanti beli amplifier, ditambahkan amplifier pasti suaranya akan berubah Nah perubahan itu yang kita harus tahu Hmm Gitu loh Jadi step nya tepat Gitu Mas Jidwan Nah setelah amplifier Nah setelah amplifier itu kita mencari yang namanya subwoofer Hmm Gitu Subwoofer Sudah Terus nanti kita cari lagi amplifier yang buat nge drive subwoofer nya Nah setelah itu baru kita membeli perangkat yang namanya processor Oh bukan processor dulu ya Kalau menurut saya head unit dulu Enggak maksudnya head unit standar Betul Dengan biasanya Oh pengen biar staging nya bagus Ya 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 Apa namanya Eh Apa ya Paling tercepat Biasa pakai yang ada processor nya Itu kerasa banget aduh kok suaranya di bawah ya Padahal dulu gue gak pernah mikirin yang kayak gitu Betul Udah Udah Pesan processor semua ada Kok di bawah ya suaranya gak enak ya Suaranya kok di kaki gitu ya Itu nyebelin Maksudnya jadi Jadi kuping nya itu punya standar sendiri gitu loh Betul Ketika standar nya turun itu jadi risih gitu ya 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 betul Jadi memang konsep yang sederhana itu membeli processor built in power Tetapi kalau kita membeli processor built in power itu kan terbatas dengan watt nya Benar Nah kalau kita mau upgrade lagi dengan perangkat yang lebih up lagi Otomatis yang ini harus dijual dulu Baru nanti kembali lagi Membeli nya pasti head unit juga Jadi teman-teman kalau beli audio itu sebenarnya gak rugi Karena bisa dijual lagi Yes Betul Jadi duit parkir ya Iya Betul Ini kalau misalnya menang Berarti ini set nya bisa dijual lagi dengan harga lebih tinggi mungkin Kalau itu Jangan dijual mas Itu jadi suatu kebanggaan buat Oh iya bener Misalnya Oh misalnya Kalau ditawar nya mahal Gapapa Benar juga Ini pernah menang audio loh Oke Lanjut Ya Nah Kalau misalkan kita mau ikut kontes audio Setting nya itu gimana sih Apa ada standar khusus nya Ya Kayak misalnya audio-audio nya pakai noise apa Ya Atau pakai audio-audio sediai dari sana Ya Atau jangan-jangan Kayak kontes ujian matematika gitu ya Ya Kalau nya gak dikasih tau gitu Ya betul Ya Ini gitu Ya Jadi sebenarnya kalau kita Konsep nya mau ikut kontes Yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah Kontes nya itu mau ikut kontes apa Oke Kan gitu Asosiasi nya apa nih Gitu loh Yang akan kita ikuti ini kan Ayaska Berarti kita harus mengikuti rule nya si Ayaska juga Oke Di dalam satu kontes itu Nanti akan ada score sheet penilaian nya Penilaian untuk suara nya Yang tadi saya bilang Disitu ada staging Ada imaging Terus ada tonal akurasi Terus ada Apa namanya Tonal balance nya juga Terus ada sampai ke noise nya juga Jangan sampai ada storing Itu semuanya nanti akan ada score sheet nya Kan begitu Nah Tentunya di dalam menilai suara itu juga Ada Standarisasinya Ada Tata caranya Kan begitu Nah Kalau kita mau ikut kontes itu Kita harus ikut yang namanya Competitor training Competitor training itu adalah Membedah asosiasi itu Dia menciptakan rule nya seperti apa Jadi Kan Kalau kita mau ikut Ayaska Kan ada CD Ayaskanya tuh Kan gitu Nah Pada saat kita ikut Competitor training Otomatis kita akan dijelasin Ini Untuk menilai imaging nya Pake lagu yang track nomor sekian Kan gitu Posisinya itu Disini 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 Kan gitu Terus di track nomor 10 Misalnya Ini penyanyi nya cuma ada 2 orang Misalnya begitu Atau track nomor 11 Penyanyi 2 orang Itu music center di tengah Kan gitu Yang lucunya lagi adalah Speakernya itu ada di kanan dan kiri kita Tapi bagaimana caranya membuat suara itu Bener-bener seperti live concert Dia harus di tengah-tengah kaca Oke Makanya ini ada biru-biru ini Ya betul Makanya ini ada biru-biru Ini adalah untuk Saya pada saat saya nyeting Saya tandain Ini supaya Tata letaknya itu tepat Karena memang di tunnel ekorasi Itu Nanti akan ada Apa namanya Imaging ya Itu ada Akan ada Left Left center Center Right Center Right Itu titiknya harus tepat Hmm Kalau titiknya dia berubah Bisa loh Center Begitu center Dia itu agak lari ke kiri Atau lari ke kanan Kenapa? Karena pada saat Ngetting Mobile Pada saat ngetting suara Antara Frekuensi Seat meter Midring Mid bus Dan Temp elemen nya Itu harus tepat Kalau tidak tepat Dia pasti akan goyang-goyang Lucu loh Jadi suara itu lucu Suara itu sebenarnya Gak bisa dilihat Mas Tapi bisa dirasakan Dan itu nyata Aneh Sebenarnya itu Itu menarik sebenarnya Oke Ini benar-benar Kayak mesti kuliah ya Betul Nah itu tadi Mas Ridwan Yang paling susah Untuk mengerjakan Mobil Itu adalah Pintu Kenapa tuh? Ya Karena Pintu ini adalah Sebagai Pengganti Box Untuk speaker Mid bus Jadi intinya disini Mid bus ini Intinya inti itu disini ya? Ya betul Mid bus Betul Karena apa? Gimana caranya Membuat suara gitar Ya Suara bass 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 Drum Itu ini Ini disini? Ini sumbernya? Makanya waktu itu Mianto bilang Waktu kita bikin Santa Fe itu kan Dia bilang Oh ini bagus nih Box nya dilapis Gini Betul Terus kenapa dia Punya speaker itu kan Biasanya speaker kan Di bawah kiri sini kan Dia agak naik ke atas Ya Karena buat incer Betul Tapi padahal suara Standar audionya Gak bagus Hehehe Jadi emang udah Disiapkan buat audio Yang lebih bagus Betul Nah Kenapa saya bilang Pintu itu susah Karena memang Bagaimana caranya Membuat pintu itu Menjadi box Si mid bus Nah Pada saat Mid bus Bunyi Itu Bener-bener Dia tuh Butuh Box yang rigid Jadi Gimana caranya Membuat pintu itu Menjadi rigid Jadi pada saat Pada saat si Mid bus bunyi Jangan sampai Ada ketaran Oke Atau vibrasi ya Karena pada saat Kita naruh ke tempat minum aja Itu bisa geter ya Oh gak boleh Gak boleh sebenarnya Taruh disini Karena pada saat nanti dia Mid bus bunyi Apalagi suara Bass betot Deng-deng-deng Ini nanti dia akan geter Gitu Jadi Dia gak clean Nanti sampai ke atas Yang uniknya lagi Adalah Speaker ini Bunyinya disini Gimana caranya Supaya dia bisa naik kesini Oke Naik ke atas ya Betul Kayak gitu Gak lucu sih sebenarnya Nah Untuk membuat si pintu Mungkin Saya bisa kasi tips Sama temen-temen Mas Ridwan Jadi pintu itu Pertama kali Adalah harus direkam dulu Hmm Supaya apa Supaya dia itu Lebih tebal Karena Karena Kalau pintu Maka tadi pasti ketok Deng-deng-deng Iya betul Karena itu Saya untuk mengakalin Mid bus nya Gitu Makanya dia agak beda nih Konsep yang buat Mobil kontes Sama konsep yang buat harian Ini saya bocorin aja Iya Itu beda Oke Saya gak pernah dipilang disana Ya jadi ini Ini bener-bener kita Manfaatin menjadi box Oke Caranya adalah Lobang-lobang yang ada di pintu Kita tutup semua Hmm Ditutup semuanya Dengan Perangkat yang Kalau bisa besi Kayak gitu Apa itu pakai besi? Ya kalau ini pakai besi Oh pantes Betul Beda Beda ya besi ya Ya besi nya Oke Nah ini Ini sangat beda Karena memang Saya Mau membuat Si suara Si pintu ini Betul-betul menjadi rigid Dan perdama nya juga Lebih tebal Oke Kayak gitu Jadi pada saat Si mid bus bunyi Speaker bunyi di pintu Itu Speaker nya Top yang bunyi Yang lain tidak ada Ketaran Oke Kalau biasa ya Nah Ini juga sama nih Membuat box mistring Ini juga mesti dihitung Mas Jadi yang tadi Mas Ritan bilang Wah kayak matematika Ya benar Gitu loh Jadi begini Buat teman-teman semuanya Kalau kita mau Membuat satu suara di mobil Itu sebenarnya Tidak mudah Karena apa? Kita harus Menghitung Box yang dibutuhkan Sama speaker itu Sampai berapa kubik Dan berapa liter Dan kita juga harus tahu Area frekuensi yang mau kita buat Di speaker itu Dari range Berapa sampai berapa Oke Nah itu box nya Nanti jadinya seperti apa Kayak gitu loh Jadi gak asal bikin box aja Gitu loh Box ini setelah kita hitung Yang tepat Dia baiknya Dia mintanya speaker ini Misalnya Ada di buku manual ya Mbak Arti? Tidak ada Tidak ada Jadi di buku manualnya itu Cuma dia spesifikasinya aja Oke Gitu Kalau kayak gitu gak ada installer Mas Oke Nanti Mas Rinton bisa langsung Pasang sendiri Buat sendiri Oke Siap Siap Tapi itu Bisa dipelajari Mas Rinton Jadi Sebelum kita Menanamkan speaker di mobil Tentunya Pertama adalah Kita harus Membuat box nya yang tepat Itu caranya adalah Kita harus TS parameter dulu Itu speaker Setelah itu Nanti akan ada software nya sendiri Untuk menghitung Si Speaker ini Dia butuhnya tuh Di Berapa liter Kayak gitu Nah tidak cuma sampai disitu Mas Rinton Untuk mendapatkan suara yang baik Yang bagus Antara Twitter Midring Midbass Itu juga Harus Harus dihitung juga Cross over nya Cutting frekuensi cross over masing-masing Gitu Twitter nya Main Misalnya di High pass Misalnya di High pass 5000 5000 5000 Hz misalnya Midring nya yang tepat Untuk Supaya bisa ngeblend dengan si Twitter Itu harus di berapa Hz Terus Mulai pusing gue Itu juga harus dihitung Oke TS parameter lagi Wah seribut Bener-bener Serumit itu ya Betul Ada software nya Ada software nya Ada software Untuk menghitung Si speaker itu Yang baik Tempatnya itu Antara Twitter Dan Midring Apapun lah ya Ini harus Main di frekuensi berapa Dan slope nya Harus di berapa dB Terus nanti Pas Jarak Jarak Antara Pase Dan Apa namanya Itu sampai Berapa derajat Kayak gitu Itu sampai kesana Itu suara nya pasti bagus Kalau sudah ketemu disitu Tapi Memang rumit Rumit banget Oke Jadi memang Selain Speakernya Selain Ampli nya Pemasangan itu juga Sangat berpengaruh ya Betul Betul Mas Oke Jadi Kita nanti tinggal tunggu saja Bagaimana hasilnya Ya Sampai jumpa di Vlog ketiga Nanti Kita bawa mobil ini Masuk ke dalam GMS Loading nya seperti apa Terus Daftar Daftarnya sih udah sih ya Daftar udah Tiga kelas Tiga kelas Luar biasa Kasih intern banyak duit dong Mungkin sih daftar cuma satu setengah juta sih Satu kelas Satu kelas Satu kelas Ya empat setengah lah Tapi Ya nekat aja sih Maksudnya tuh gue pikir Sepuluh ribu 140 juta itu sama semuanya gitu Tapi ternyata Itu alatnya doang 140 juta sisanya belum termasuk Betul Jadi kalau kita turun kontes di Etni Saya katakan 10k Otomatis Untuk membeli barannya Aja kan sudah 140 juta Kan gitu Nah Setelah beli barannya Otomatis kita harus beli lagi kabelnya Terus Secringnya Perdamanya Akinya Tempat yang mahal tuh kabelnya Kabel speaker Sama kabel RCA Mahal Mahal ya Mahal Tapi memang bener Pakai kabel mahal sama murah Kita langsung berasa Gue rasa banget Oke Berasa Kalau pakai kabel yang kualitasnya biasa Itu kita bisa dengerin loh Asli semua temen-temen bisa dengerin Begitu diganti Cek Ya kan Wah ini kok Mid-busnya kok hilang ya Mid-busnya kok gak setebel yang ini ya Kayak gitu Ini begitu Kita ganti yang bagus Dek Itu langsung Yang tadinya suara tipis jadi tebel Terus yang tadinya cempreng itu Jadinya dia soft Kayak gitu Ini dia beda banget Tapi ini emang suara audio nya sih Bagus banget sih Merusak standar ya Biasa Oke Itu aja vlog kita kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nyalakan lonceng Sip Oke Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Bye